Jangan lupa, yang mau beli part Satriyafu, klik link di bawah. Oke ini gue jadi ceritanya, ngapain gue ya, gue lagi loprek sebagian setang nih, gue liat kok bagian setangnya jelek gitu, anjrit. Banyak banget sempet ya lu anjir, tuh, kok banyak sempet ya, udah-udah ganti aja sekalian sama Saklara anjrit, Saklara udah jelek juga. Oke jadi gue mau dip nih, kita manisin bagian setangnya, ini Saklara kiri, nanti mau gue ganti juga, sama Saklara, ini sama agak spontan, udah spontan mau ganti, ini udah hancur. Nih, sayang padahal KTC, lumayan harganya anjir, masih bagus, cuma ini-nya doang nih, di bagian sini, ini susah buat nyarinya, gak dapet-dapet. Oke sama di bagian Master RAM, nanti sore gue mau beli Master RAM-nya. Master RAM gue mau ganti yang warna-warna hitam, biar mati warnanya. Ini kita main konsep gelap aja. Itu rencananya mau buka ini dulu nih, segitiga atas. Mau gue cat gitu ya kan. Ini segitiga atasnya. Tapi susah banget anjir, kebukanya. Ini sama setang, setangnya RZRF yang gue cat. Kalau gue ganti baru, orangnya cepet 20-an. Kalau ori, ini soal ori. Di pinggirnya ada daging, soal lu tuh. Kalau yang kagak ori, pinggir kanan-kirinya dia kosong. Kalau ori ada daging aja di. Ini gue mau buka saklar ini dulu dah. Ntar gue videoin lagi bre. Gue lagi usaha dulu nih, buka ginian juga. Oke bre, nah. Gue bisa ngecat. Ini, nge-stang. Ini tadi jatuh lah, anjrit. Tuh. Tapi gapapa dah. Ini gak keliatan. Setang lah gue cat. Setang RZR. Sama. Printingannya banyak banget. Nah, ini sama segitiga atas. Tuh. Ini gue nyari bau mur ginian susah banget. Mur gue udah jelek soalnya tuh. Tapi nyari susah banget juga. Tadi ya, berkarat nih sini, pinggir-pinggiran nih. Nggak teku reng aja. Ini gue udah mesen di online ginian. Susah banget bareng Suzuki katanya emang. Ini racer Pino. Nah ini kalau mau beli racer Pino. Atas dua-duanya. Ya udah bentar gue pasang dulu udah. Gue pasang dulu nanti di video ini. Oke bre, ini udah jadi. Kita habis iseng-iseng nge-cet ya kan. Biar tampilannya enak dilihat. Karena motor udah berumur juga mungkin. Dari 2014. Ini motor gue tahun 2014. Udah berapa tahun tuh? 8 tahun ya? Ini 8 tahun anjir. Sama nih tahunnya. Beda setahun sama Paryo. Paryo gue 2013. Ini 2014. Oh ini gue udah selesai nge-cet. Kemarin kita habis. Repan si setang RZR-nya. Sama segitiganya. Ini setangnya. Ini gue warnanya black semi-dove. Tuh. Karena sebelumnya banyak lecet-lecet. Gue tutupin lakban. Kalau lo ngeliat mah. Disini gue tutupin lakban. Banyak lecet. Nah kemarin mumpung ada waktu. Jadi ya. Kita repan lah sedikit-sedikit. Iseng. Masih ada sisaan pilok juga waktu kemarin. Itu gue pake pilok bre. Nah ini gue pake pilok. Terus pake pernis. Pernisnya juga semi-dove. Nih. Ini sama segitiganya. Oh segitiganya gue repan juga. Karena sebelumnya disininya tuh berkarat nih. Eh. Nah ini di pojok sini-sininya nih berkarat. Gak demen buat gue ngeliatnya. Nah. Jadi kalau gini kan jadi rapih. Jadi hitam gelap. Jadi enak gitu diliatnya. Nah ini sama bau tul juga udah bau tua. Bau tul udah gue beli sih. Tapi belum sempet gue buka lagi nih. Gak ada kuncinya soalnya. Pake kunci inggris. Gue gak punya kunci inggris. Nah. Tapi ada penyesuaian lagi nih. Disini gue pake ring. Sebelumnya itu kan ringnya cuma. Satu. Nah ini gue tambah dua. Biar gak pegel gue. Ini gue pakein ring tiga biji. Ini ring tebel. Ini juga ring tebel tiga biji. Bautnya masuk ke dalam. Baut panjang. Yang depan ini. Yang atas itu baut panjang. Jadi bautnya tuh sampe keluar. Eh mana nih. Nah ini. Bautnya sampe keluar. Terus di. Pakein mur. Dikencengin. Yang sama yang belakang juga. Ini yang belakang. Pake baut panjang. Gue pakein mur juga. Baut panjang. Gue keluarin. Sampai situ. Nah ini dia. Mana sih. Keliatan gak sih. Nah tuh. Gue pakein ring. Terus gue kencengin pake mur. Tuh. Ini kenceng banget gue. Didorong ke depan juga. Agak bakalan goyang. Ini biar makin cakep lah. Segitiganya. Soalnya kan kalau NR gitu. Segitiga tuh yang disutrus. Sama ini gue kemarin. Nanya. Plastik KTC kayak gini. Gak ada. Ini kan gue agak spontan KTC. Tuh KTC Racing. Ini mas bagus. Cuma disininya dong nih ancur. Gue makan usia. Udah getas. Jadi warna kuning. Ini aja. Gue pakein lem anjir. Gue kalen. Gue pakein lem. Power glue. Terus sama busa rokok. Biar kenceng. Soalnya. Kalau mau beli lagi. Mahal bro. Anjir. Beli lagi 400 ribu dong. Kayak gini doang. Apa gak spontan kayak gini. Pengen ganti yang Yejet. Udah bosen. Pengen beli lagi yang kayak gini. Berasa juga 400 ribu. Buat gak spontan doang. Jadi sayang ya doang. Ini masih bisa dipake. Kita pake aja dulu. Terus juga barang lo. Juga udah barang langka. Udah susah. Ini kan gue udah review. Mas Trem. Ini gak spontan. Masih yang lama. Pake yang KTC. Tapi starter tuh. Gue udah gak. Nonaktifin. Ini. Saklar ano. Saklar belum gue beresin. Ini mau gue beresin dulu. Jadi gue bisa ngecat. Biar makin manis lah tuh keliatannya. Biar gak keliatan. Kemakan jaman anjir. Biar gak keliatan kemakan usia. Jadi selalu kincong. Nah tuh dia. Dari atas kayak gitu. Jadi biar lebih rapi aja gitu. Diliatnya. Ini buka giniannya gampang sih. Buka gigih gantinya. Cuma buka baut sini. Kanan. Kiri. Sama yang ini deh. Tarik sama buka ini. Guji kontak. Guji kontak. Kemarin pake baut L. Kalo gue. Udah. Mau buka setang semua. Setangannya udah gue cek juga. Warna-warna hitam. Semi dop. Gue mau beli setang lagi. Sayang. Soalnya strong. RJ Terori. Jadi yaudahlah. Ripen aja. Ini kalo yang ori. Tuh pinggiran ini gini. Tuh. Mau pinggiran. Keliatan gak. Tuh pinggirannya tuh gak bolong. Ada dagingnya dia. Kalo yang ori. Tarik gue nilatnya. Mau gue pakein bandul deh. Mau ke tugang bubut. Kita. Kita bikin drag baru disini. Biar bisa pake bandul. Biar makin rapih. Kita pake bandul PCX. Ngekep Tarjo. Di ujung setengah kan bandul PCX. Kruman. Jadi biar makin manis aja gitu. Nanti deh. Nunggu waktu. Soalnya gawe bre. Tapi mungkin sekian aja. Video dari gue. Abis ngecet. Setengah di ZR. Sama. Ngecet segitiga. Biar makin rapih aja. Gak sih. Keliatannya. Tapi berarti tinggi banget. Yang udah mau nonton. Dan. Jangan lupa yang buat. Yang mau tanya. Pergi hal disini. Sukro. Atau di motor gue. Lu bisa komen aja di bawah. Atau gue lama bales. Lu bisa DM aja langsung ke IG gue. Langsung gue bales kok. Kalo di DM. Soalnya kalo YouTube tuh jarang. Kadang-kadang notifnya masuk-masuk. Enggak. Enggak. Kalo DM kan bisa udah langsung masuk. Buat yang mata tanya-tanya. Langsung aja. DM. Atau bisa komen di. Kolom komentar. Atau yang mau. Minta review. Apa gitu kan. Yang belum gue review. Yang belum ada di video gue. Bisa komen aja bre. Oh mungkin sekian aja bre. Video dari gue. Abis ngecet setengah RZR. Sekarang segitiganya. Biar keliatan makin. Makin enak dilihat. Mungkin sekian aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you banget yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue akhiri. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Gue Barakatuh. Thank you bre. Thank you.